Oke kembali lagi bersama gue, aku Jengorin, seperti biasa gue bakal bagi tutorial editing foto di aplikasi Lightroom ya guys ya. Seperti apa tutorialnya, kita langsung saja ke tutorialnya, let's go. Oke, nah seperti ini ya guys ya untuk tampilan di menu aplikasi Lightroom ya. Kita langsung saja atur pencahayaan terlebih dahulu dan kita langsung saja turunkan kontrasnya hingga minus 20-an ya guys ya. Oke lanjut untuk High Grain-nya kita kasih di angka minus 76 mungkin ya, ataupun ya mungkin seperti ini, enggak minus 75. Lalu untuk bayangan kita kasih di angka 70-an. Oke ini seperti ini, lalu untuk corona putih kita atur di angka full aja ya guys ya, enggak minus 100. Dan hitamnya kita atur di angka 23-an, ya seperti ini tumpah aturan di pencahayaannya. Next kita ke menu color-nya, nah disini kita tambahkan 6 aja untuk temperatur, lalu P-Brain-nya kita akan naikkan agak banyak, kisaran 20-an seperti ini, dan kejenuan kita atur di angka minus 8. Oke seperti ini, dan next kita ke menu campurannya. Kita kasih mungkin 6 aja, lalu untuk kejenuan kita atur di angka 16 aja. Oke, nah untuk luminous kita atur di angka 22, dan seperti ini tuh pengaturan di warna merahnya, jika sudah kita next ke warna orange. Sekitar langsung naikkan hingga 2, lalu untuk luminous kita atur di angka kurang lebih di angka 21. Nah, jika sudah kita next ke warna kuning, kita langsung saja turunkan untuk kejenuan hingga 35-an. Dan untuk luminous di angka minus 25, seperti ini. Next kita ke warna hijau. Nah, disini kita akan turunkan agak banyak, kronanya hingga minus 60-an kurang lebih. Dan untuk kejenuan kita akan turunkan juga di angka minus 29. Nah, untuk luminous kita atur di angka 35-an, ya, nah seperti ini. Next kita juga sudah, kita ke warna aqua-nya. Nah, disini kita tambahkan pool aja untuk kronanya, lalu untuk kejenuan kita atur di angka kurang lebih 40-an. Oke, nah untuk luminous kita akan naikkan juga, kisaran 6-an. Next kita ke warna biru. Nah, disini kita tambahkan 14 aja untuk kronanya, lalu kejenuan kita atur di angka minus 4 kurang lebih. Dan luminous kita atur di angka 32-an mungkin, ya, ataupun 33, seperti ini tuh pengaturannya. Next kita ke warna umumnya. Kita akan naikkan 10 aja, ataupun 11. Lalu untuk luminous kita naikkan juga kisaran 35. Next kita ke warna pink, kita turunkan pool ke jurnuannya aja. Jika sudah kita next ke menurut selanjutnya, nah di muni pack ini, kita langsung saja atur seperti ini, ya, sih, untuk pengaturannya. Dan next ke menurut terakhirnya. Nah, kita langsung saja atur seperti ini, ya, kalian juga bisa menyesuaikan. Jangan terlalu berpatokan, ya, guys, untuk pengaturannya. Dan ini dia hasilnya kronomi untuk filter kali ini.